Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang Pancak Silat Di Indonesia itu sendiri, organisasi Pancak Silat itu dinamai dengan IPSI atau Ikatan Pancak Silat Seluruh Indonesia yang diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1988 Ada pun pembahasan kita kali ini yaitu teknik dasar, salah satu teknik dasar Pancak Silat yaitu teknik menandang Untuk lebih jelasnya, simak videonya setelah itu Teknik yang menandang pertama yaitu teknik tendangan lurus atau tendangan ke arah depan Tendangan ini menggunakan ujung kaki dengan tungkai lurus Tendangan ini ruminya mengarah ke depan pada sasaran dengan meluruskan tungkai sampai dengan ujung kaki Bagian yang kena saat mendandang adalah pangkal, bagian dalam jari-jari, posisi badan menghadap kesasaran Biasanya yang kena itu bagian purut sampai ke atas Kemudian yang kedua yaitu tendangan sabit atau dengan setengah lingkaran Bagian yang dikenakan merupakan punggung kaki Jadi untuk tendangan sabit ini yang kena adalah punggung kaki Ada pun sasarannya yaitu bagian belakangnya, perut, ke atas Itu dari sasaran dari tendangan sabit Yang selanjutnya tendangan T Disebut tendangan T karena bentuknya itu menyerupai dengan huruf T Hampir sama dengan tendangan ke arah depan Namun tendangan ini dia posisi menyampingnya Menyamping perkenannya itu pada tumit atau telapak kaki dan sisi luar telapak kaki Tendangan ini biasanya digunakan untuk serangan samping dengan sasaran seluruh bagian tubuh Selanjutnya tendangan melingkar Yaitu tendangan yang dilakukan dengan menghentakkan punggung kaki secara melingkar Cara melakukannya kaki kuda-kuda kiri Kemudian kaki kanan ditendangkan ke depan dengan hentakan punggung kaki Dua tangan berada di depan dada sebagai penyimbang Oke jadi itulah tadi pertemuan kita pencak silat yaitu teknik dasar menendang Sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya dan salam! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!